Intro Halo bro, jumpa lagi dengan SetiaHesh Well, kali ini aku akan memainkan game survival dengan tema fantasy yaitu Chimera Land namun sayangnya game ini masih tahap CBT dan belum rilis dan itu pun tahap CBT-nya hanya untuk region Filipina jadi bagi kalian yang ingin mendownload game ini wajib pakai VPN sebelum masuk ke Play Store oke, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya nah, di tampilan pembuatan karakter disini banyak banget rush-nya sekitar 16 rush yang dapat kita pilih disini ada rush yang seperti manusia mulai dari dewasa sampai yang bocil nah, bisa kalian lihat ada laki-laki dan perempuan bisa kalian pilih sesuka hati terus ada juga rush manusia purba nah, kalian bisa lihat dan juga rush lainnya agak aneh ya bentuknya oke, kali ini aku akan memilih karakter ini karena cantik aja gitu dilihatnya dan bagian costumize karakter ini akan aku lewati karena untuk mengedit karakter ini jelas akan memakan banyak waktu oke, sebelum memulai permainan disini kita disuruh memilih vaksi dan disini ada 3 vaksi yang mana vaksi ini bisa kita sebut dengan benua perlu kalian ketahui game ini mapnya gede banget kalian bisa survival ke seluruh dunia hingga keluar angkasa gila gak tuh nah, kali ini aku akan memilih tinggal di Southmont disini kalian bisa meletakkan karakter kalian dimana aja tapi aku akan memilih di tempat ini di antara pegunungan dan pantai dan ya, bentar lagi kita akan menuju ke gameplay tapi sebelum itu kita lihat cut skinnya dulu dimana disini kita diceritakan jatuh dari langit dan terdampar di sebuah pulau yang mana sudah kita atur koordinatnya nah, ini adalah sekilas tutorial cara bagaimana menggerakkan karakter kita saat sedang terjun hampir mirip lah seperti Battle Royale yaitu PUBG atau sejenisnya oh iya, kalian harus tahu tes CBT Chimeralan sudah diadakan 10 hari yang lalu dan akan berakhir pada tanggal 15 Oktober jadi bagi kalian yang ingin memainkan game ini langsung aja download mumpung ada banyak waktu sebelum tesnya berakhir oke, kali ini aku akan mendaratkan karakterku sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya nah, akhirnya kita sudah sampai di darat dan kita akan diberi tutorial sebelum kita bermain secara bebas soalnya di game ini agak sedikit rumit jadi usahakan jangan skip tutorial biar kalian ngerti sama game ini oke, disini aku akan menerima quiz dari NPC yang bernama Bella yang mana kita akan diberi hadiah setelah menyelesaikan misinya sebelum itu, aku akan menunjukkan grafis yang aku pakai disini terlihat aku sudah memakai grafis ultra yang mana sudah mentok kanan dan frame rate-nya akan aku ubah ke rata kanan dan seperti inilah tampilannya jika dipaksa ke rata kanan oke, disini aku akan mengerjakan misi tutorial dahulu yang mana disini kita mendapatkan pakaian secara cuma-cuma dan kita langsung use aja nah, akhirnya sudah kepakai juga pakaiannya lalu apalagi ini misinya oke, disini kita diberi cut skin tutorial lagi cara menggunakan senjata untuk membunuh lawan nah, kayak gini nih gila, agak berat banget game ini lihat tuh rendernya padahal pakai chipset snapdragon 865 loh oke, kali ini karakterku naik level kemudian kita lanjutkan misi yaitu membuat sebuah lightbow maksudku adalah anak panahnya lalu kita grab kemudian kita tunggu beberapa detik oke, sudah jadi next, lanjut ke misi selanjutnya yaitu membuat sebuah camp ini bukan camp yang clan gitu ya tapi camp kayak api unggun gitu soalnya aku sudah memainkan game ini beberapa hari yang lalu jadi aku tahu apa aja fitur-fitur yang ada di dalam game kayak Merlan ini oke, karena aku sudah punya 10 kayu dan 10 batu jadi kita langsung craft aja dan akhirnya sudah jadi sekarang selanjutnya adalah meletakkan api unggun oke, letaknya itu ada di tas dan ini dia bendanya tinggal tekan hot case kemudian taruh di tempat yang strategis disini kayaknya oke, sudah diletakkan api unggunnya dan sekarang misinya adalah memasak sebuah makanan di api unggun oke, kita ambil dulu the beauty of cookingnya oke, akhirnya kita naik level lagi yaitu di level 3 kemudian lanjut ke misi selanjutnya yaitu nunggangi sebuah hewan yang mana di game ini kita bisa taming atau menjinakan hewan agar dapat kita tunggangi oke, lanjut ke misi selanjutnya yaitu mencari resort berupa buah-buahan atau sayuran nah disini bila kalian terlalu jauh dari camp kalian bisa teleport dengan menggunakan menu ini nah kita kembali ke camp yang kita buat tadi untuk memperpendek waktu disini ada beberapa gameplay yang aku skip jadi kita langsung loncat ke misi selanjutnya yaitu membangun sebuah rumah ini adalah tampilan lantainya kalian bisa mengatur ketinggian dari yang terendah hingga yang paling tinggi dan ada lima jenis lantai yang terbuat dari kayu maupun batu begitu pun dengan tiang maupun dinding hmmm oke, untuk aksinya tampilannya itu seperti ini kalian bisa lihat sendiri dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti itulah gameplay dari game camera land gimana menurut kalian tertarik atau enggak memainkan game ini oke berakhir sudah video kali ini jangan lupa subscribe like dan share sampai jumpa di video berikutnya bye bye bye